Intro Selamat pagi pemirsa hidup sehat, apa kabarnya hari ini? Ayo tadi bangun tidur udah melakukan apa aja? Itu dia tadi kebiasaan-kebiasaan sehat yang biasa dilakukan setelah bangun tidur. Iya dokter Eklah. Oke iya, olahraga nih. Olahraga, minum air putih, ngulek, trekking, apa lagi ya? Stretching, stretching. Iya itu wajib banget. Kalau trekking nanti ya abis stretching gitu. Betul loh dokter Eklah. Itulah pokoknya kebiasaan yang harus sebaiknya kita lakukan ya di pagi hari ya untuk meningkatkan energi ya, energi yang positif di pagi hari. Iya betul sekali dokter, karena biasanya kalau kita melakukan kegiatan kan nanti abis itu lebih semangat dan juga lebih happy, bener kan? Bener, aku tuh kalau olahraga pagi tuh setelahnya tuh lancar, aktivitas lancar, moodnya ikut senang, termasuk peredaran darah. Wow bener banget dokter. Dan hari ini kita juga bakalan ngebahas pemirsa, herbal yang bisa untuk membantu peredaran darah lebih lancar lagi. Iya bener, kita lihat dulu tayangan berikutnya. Sirkulasi darah yang sehat ditendai dengan lancarnya peredaran darah ke seluruh tubuh kita. Untuk itu penting menjaga kesehatan jantung dan juga organ lainnya agar sirkulasi darah tetap terjaga dengan baik. Namun tubuh manusia juga bisa mengalami aliran darah yang tak lancar. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi kesehatan Anda, sehingga memicu serangan jantung hingga struk. Selain menjaga asupan makanan yang sehat, ternyata ada lho herbal alami yang bisa Anda konsumsi untuk melancarkan peredaran darah kita. Dengan memanfaatkan bahan rimpang dan bumbu dapur, Anda bisa membuat minuman berhasiat untuk melancarkan peredaran darah. Namun harus perhatikan komposisi dan juga cara pengolahannya ya, pemirsa. Mau tahu herbal apa saja yang bisa kita konsumsi untuk melancarkan peredaran darah? Hidup sehat akan memaparkan secara tuntas bersama dokter di studio hari ini. Nah, apa saja sih tanaman herbal yang dapat melancarkan peredaran darah? Kita tanya dokter Dian Elko, ahli herbal medik nih. Intan, iya. Halo dokter. Halo dokter Eklers, mbak Intan, alhamdulillah. Iya. Dokter, tapi nih dokter, sebelum kita ngomongin apa saja herbal yang bisa melancarkan peredaran darah, kita mau ngomong fakta dan mitos serta penyebab-penyebabnya dulu nih dokter. Nah nih, pertama adalah fakta dan mitos yang beredar, katanya darah yang mengental, ini bisa menyebabkan peredaran darah jadi tidak lancar atau melambat. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta? Iya, itu sekali. Iya, jadi sekarang ini memang semua itu menjadi tantangan ya, karena gaya hidup, lifestyle yang luar biasa, karena kita kan di Indonesia apalagi ya suka banget sama gorengan. Otomatis ini banyak orang kena hiperkolestrolemi, banyak orang hipertensi dan sebagainya. Dan belum lagi kita berhadapan dengan polutan sehari-hari ya, yang memang kita hadapi ya, polutan kita termasuk logam berat, kemudian polutan-polutan yang lain. Nah ini menjadi tantangan, kenapa? Membuluh darah kita itu rawan dengan atrosklerosis, karena oksidannya tinggi sekali. Sehingga kita membutuhkan bahan-bahan yang bisa menjadi pangan fungsional, maupun minuman fungsional juga. Yang di mana kalau kita minum, dia juga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, dan sekaligus untuk bahan makanan dan minuman kita sehari-hari. Nah ini lagi nih dokter, fakta mitos nih. Peredaran darah yang lancar tergantung pembuluh darah yang sehat. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta juga dong? Iya, fakta sekali. Jadi kalau pembuluh darah kita sehat, ya otomatis kan distensinya lancar ya, jadi fasodilatasi, fasokonstriksinya juga bagus. Kemudian juga tidak ada trusklerosis, jadi tidak ada kekakuan di dinding pembuluh darahnya. Nah ini semua bisa kita pola dalam kehidupan sehari-hari dengan lifestyle yang sehat tentunya ya, ya termasuk tadi dokter kelas, misalnya minum air putih yang cukup, kemudian makan makanan sehat, kemudian bergerak, jadi jangan terjebak pada sedentary style, artinya kita harus terus aktif bergerak dan olahraga rutin. Dan selain itu makanan yang kita konsumsi sehari-hari dipilih dari bahan-bahan yang sekaligus berkasiat serta bergizi. Oke, nah dokmer, ini kan di depan kita udah banyak banget nih, ada jahe, ada kunyit, dan juga ada kencur. Nah ini ada fakta dan mitos beradari juga dok, katanya rimpang seperti jahe, kunyit, dan juga kencur, ini bisa membantu melancarkan peredaran darah. Tapi jangan lu jawab dulu dok. Oke Bapak Risa, selamat lagi bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton!